Kak, mau tanya? Yes. Tanggapan kakak tentang yang Arsenal kalah mulu gimana? Kenapa sih harus membuatkan anak bersedih? Lagi mau siaran, jangan diingetin. Halo, Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Seru banget. Makasih banget ya. Udah mau jadi tamu Matanah Jua. Spesial banget nih tamuku. Oke, sip-sip. Jadi ada 17 anak ya. 7 dari kelas 9, 10 kelas 8. Oke. Pokoknya intinya sih mau denger cerita, mau denger curhatan, mau denger harapan adik-adik. Dan mudah-mudahan nanti cerita-cerita ini bisa jadi perwakilan cerita jutaan anak di Indonesia yang selama satu setahun tahun ini harus belajarnya online. Dan yang lagi harap-harap cemas bisa masuk pembelajaran tatap muka. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak untuk kan Nana? Shifa mau nanya. Nanya apa, Shif? Iya, Mbak. Jadi kan Mbak Najwa ini udah nggak asing lagi ya Mbak dengan kamera. Gimana cara mengatasi perasaan gugup saat syuting itu, Mbak? Masih siapa? Jujur. Gugup ya? Jangan, apa ya? Mungkin kanan-kanan udah lama banget ya di depan kamera ya. Tapi awal-awal tuh memang gugup dan wajar banget gugup. Kalau nggak gugup malah nggak ada serunya. Salah satu kenikmatan bisa muncul di kamera dan bicara depan umum tuh karena ada deg-degannya. Cuma gimana cara mengelola rasa deg-degan? Kalau kan Nana biasanya selalu baca Alam Nasroh. Kalau tau nggak surat Alam Nasroh, itu tuh surat yang paling ampuh tuh untuk bikin hati tenang. Sama baca solawat, ngulang-ngulang solawat. Biasanya tuh rumus kan Nana dua itu sih. Kan Nana, tau jajanan telur gulung nggak? Jajanan telur gulung. Telur gulung? Telur gulung tuh yang gimana? Yang kayak gimana ya, Fit? Telurnya digulung. Kenapa? Mau dikirimin ya aku ya? Telur gulung ya? Kayaknya dulu nggak ada deh jualan telur gunung. Eh kok gunung telur gulung? Nggak, aku nggak tahu. Tapi kalau Dava mau ngirimin boleh juga kan Nana nyobain. Kalau kan Nana sukanya pisang goreng. Jadi kalau mau dikirimin pisang goreng pasti diterima. Oh pisang goreng? Siapa tuh yang nawarin tuh? Bunda aku di samping aku Kak, langsung mau buatin. Aduh, baik banget. Makasih, mana bundanya? Lihat dong. Ini bundanya. Hai. Mana bunda? Hai bunda. Tapi beneran bunda saya mau kirimin. Karena bunda saya, menurut saya makanannya paling enak. Terutama masakan padang. Oh jago masakan padang. Apa, mama jualan nggak? Nanti kan Nana beli deh. Buka, buka. Boleh, mama. Nggak usah beli. Saya kirim. Bunda saya udah siap buatin mana. Baik banget. Makasih banyak. Salam buat bunda. Beneran loh, abis ini nanti dihubungin sama tim narasi ya. Saya hubungin ya. Oke, thank you. Kak, mau tanya? Yes. Tanggapan kakak tentang yang Arsenal kalah mulu gimana? Kenapa sih harus membuatkan Nana bersedih? Lagi mau siaran, jangan diingetin. Itu pasti pertanyaan titipan dari siapa tuh? Kan Nana curiga, nggak mungkin. Rafi yang nanya, itu pasti pertanyaan titipan. Dari ayah ya? Atau dari siapa tuh? Bukan. Beneran, Rafi yang nanya. Iya. Emang kalau Rafi sukanya apa, klub bolanya? Aku yang menang terus aja. Gak boleh gitu. Kenapa kan Nana setia sama Arsenal? Ya karena menang kalah, tetap dibelain. Gak apa-apa. Gitu. Karena kan kalau bola memang nggak mungkin menang terus. Tapi ya kalau Arsenal karal terus, ya itu yang bikin sedih memang. Sip-sip. Kita foto bareng dulu yuk. Oke. Siapa yang kasih apa-apa? Aku ya. Satu, dua, tiga. Love banget. Satu, dua, tiga. Oke. Thank you adik-adik. Sampai ketemu nanti malam ya. Makasih banyak. Waalaikum. Sampai ketemu nanti malam ya. 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 Sampai ketemu nanti malam ya.